Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Dan saat ini ya Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Kami rindu diperlengkapi dan dikuatkan oleh firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami semakin lagi mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14. Tertulis demikian, Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, saat bayi baru lahir, ia minum air susu ibu. Saat ia semakin bertambah besar, ia makan bubur. Hingga mencapai usia yang cukup, kemudian ia akan makan makanan keras setelah ia mampu mengunyahnya. Kehidupan rohani kita pun ibarat demikian, saudara. Saat kita masih bayi secara rohani, kita masih makan bubur. Yaitu makanan rohani yang lembut untuk jiwa kita. Namun seiring dengan bertambahnya umur kerohanian kita, Kita harus siap untuk makan makanan yang keras, Agar semakin bertambah dewasa, Dan iman kita semakin bertumbuh lebih kuat. Dalam Ibrani 5 ayat 14 ini dikatakan, Tentang makanan yang keras, Maksudnya adalah ajaran yang membangun iman kita, Lebih bertumbuh secara kuat, Yang membuat kita mencapai taraf kerohanian yang lebih tinggi lagi, Dalam Kristus. Kita harus siap ditegur, Dan diarahkan, Untuk senantiasa, Hidup dalam kebenaran. Ada tiga ciri ajaran yang sehat, Yang merupakan makanan keras, Yang menjadi nutrisi kedewasaan rohani kita. Yang pertama adalah, Ajaran itu menegur setiap pelanggaran dan dosa, Yang kita lakukan, Dan mengajak kita untuk bertobat, Dan hidup senantiasa dalam firman Tuhan. Kita harus siap untuk menerima, Makanan keras, Makanan yang sehat, Yang merupakan makanan dari Tuhan. Yang kedua saudara, Ajaran itu, Tidak berfokus selalu kepada hal-hal yang lahiriah, Tetapi berfokus kepada hal yang rohani. Setiap pengajaran yang berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan, Akan mengungkapkan bagaimana seharusnya, Fokus hidup kita yang benar. Yakni bukan pada hal-hal yang lahiriah, Seperti kekayaan dan harta duniawi, Melainkan pada Tuhan, Sebagai satu-satunya, Dan sumber segalanya bagi kita. Yang ketiga saudara, Ajaran itu membawa kita kepada kehidupan yang berbuah, Dan menghasilkan karakter, Yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ajaran yang benar, Akan membawa kita untuk fokus kepada Tuhan Yesus, Bukan kepada yang lain. Inti dari hidup kita adalah, Melakukan kehendaknya, Dan untuk menyatakan kemuliaannya, Kepada dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, Untuk menjadi dewasa secara rohani, Kita perlu makan makanan rohani yang keras. Makanan keras, Berbicara soal teguran, Maka jangan tersinggung, Bila kita ditegur oleh Tuhan. Tapi bersyukurlah, Karena itu berarti bahwa Tuhan, Menyayangi kita. Dalam Ibrani 12, Ad 5 dan 6 tertulis, Dan sudah lupakah kamu, Akan nasihat yang berbicara kepada kamu, Seperti kepada anak-anak, Hai anakku, Janganlah anggap enteng didikan Tuhan, Dan janganlah putus asa, Apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara yang dikasih Tuhan, Bersuka citalah, Dan bersyukurlah, Kalau kita masih ditegur Tuhan, Karena itu merupakan tanda sayang dari Tuhan, Supaya kita lebih lagi, Hidup benar, Seturut dengan kehendaknya. Mari kita berdoa saudara, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Terima kasih kami bersyukur Tuhan, Untuk perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, Kami kembali bangun dengan kekuatan yang baru, Dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firmanmu, Yang mengingatkan kami, Bahwa kami perlu makanan-makanan yang keras, Yaitu teguran-teguran firmanmu, Yang berguna untuk membuat kami lebih lagi, Hidup benar di hadapanmu. Tolong kami roh kudus, Terangilah hati dan pikiran kami, Supaya kami semakin mengerti, Akan kehendakmu ya Tuhan, Supaya kami tidak mudah tersinggung, Atau sakit hati ketika Tuhan menegur kami. Kami sadar ya Tuhan, Kalau Tuhan menegur kami, Itu tandanya bahwa Tuhan mengasihi kami. Sebab engkau menghajar dan menegur, Orang yang engkau akui sebagai anakmu, Dan kami adalah anak-anakmu Tuhan. Kami mau, Dan siap untuk engkau ajar Tuhan. Tegurlah kami, Ketika kami salah, Dan pimpinlah kami untuk selalu berjalan dalam kebenaranmu. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, Dan tolong kami Tuhan, Sucikan kami, Baharui kami senantiasa, Supaya kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Pimpin kami di sepanjang hari ini, Sertai kami, Dengan kuat kuasamu, Dan hikmatmu. Terima kasih Bapak, Kami mengucap syukur, Dan serahkan semua ke dalam tanganmu. Kami percaya hari ini kami jalani, Dengan sukacita, Sorak-sorai, Dan kemenangan, Karena Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Dan mengucap syukur, Haleluya, Amen. Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan, Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sudara semua, Dan roh kudus akan menolong sudara, Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sudara semua, Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Kusembah kau Tuhan, Sepanjang umur hidupku, Sepanjang umur hidupku.